FBI mengonfirmasi server email miliknya disusupi hacker tak dikenal pada 13 November 2021. Menurut FBI, ada pihak yang memanfaatkan celah dari kesalahan konfigurasi pada perangkat lunak yang mereka gunakan untuk mengirim email palsu dari Law Enforcement Enterprise Portal, sebuah sarana TIFBI yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan mitra penegak hukum lokal dan negara bagian. Hacker mengirimkan pesan spam ke sekitar 100 ribu orang menggunakan email resmi FBI yang berakhiran at ic.fbi.gov. Email palsu tersebut berisi peringatan dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang menerangkan bahwa penerima email adalah target dari serangan cyber, serta peringatan bahwa informasi pribadi mereka mungkin sudah berada di bawah serangan Fini Troia. Hacker ternama pemilik perusahaan keamanan Cyber Night Lion Security yang juga berhubungan dengan grup penjahat cyber bernama The Dark Overlord. Menurut Alex Grosjean, analis ancaman senior dari Organisasi Pelacak Ancaman Digital Spam House, pesan palsu tersebut nampaknya dikirim ke alamat-alamat yang berasal dari data yang ada di ARIN atau American Registry for Internet Numbers. Grosjean tidak mengetahui apakah ada software berbahaya tertanam dalam email tersebut. Menurutnya, email itu hanya lelucon untuk menakut-nakuti penerimanya saja. Yang dikhawatirkan, email tersebut merupakan phantom threat atau ancaman palsu yang dibuat untuk mengalihkan perhatian pada pertasan yang sebenarnya. Insiden seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. CSIS mencatat, selama setahun terakhir, terdapat beberapa kasus peretasan kejaringan pemerintahan AS dan lembaga-lembaga lainnya di negeri Abang Sam. Pada Oktober 2021, ratusan perusahaan teknologi pertahanan AS dan Israel menjadi target grup peretas yang memiliki hubungan dengan Iran. Lalu, Juni 2021, I-Constituent, layanan buletin anggota parlemen AS, menjadi target serangan ransomware. Sementara pada 6 Mei 2021, sistem jaringan Colonial Pipeline jadi sasaran ransomware dari kelompok peretas asal Rusia, DarkSide. Sebulan sebelumnya, pada April 2021, subway sistem dari MTA New York, Amerika Serikat, diretas hacker yang didukung China. Tak hanya itu, Desember 2020, lembaga keamanan nasional AS menjadi sasaran hacker yang disponsori suatu negara. Pada bulan yang sama, beberapa lembaga pemerintah AS diretas hacker Rusia yang menyusup ke perangkat lunak Solar Wines untuk memantau operasi internal dan mengekstrak data dari sana. Terima kasih telah menonton!